teman-teman selamat datang kembali pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 3 Oktober sama dengan tanggal 7 Oktober 2022 jadi untuk minggu ini ya saya akan bahas 6 saham untuk satu video seperti biasanya saya ada bahas beberapa video linknya ada di video deskripsi bahwa ini ya untuk playlistnya jadi saya mulai dulu dengan AISA ya jadi AISA ini salah satu saham yang lama banget enggak saya bahas atau boleh dikatakan jarang banget ya hampir tidak pernah ya sudah berapa lama banget jadi AISA ini kalau kita perhatikan dari sejarahnya dulu ya masa kelamnya dari ribut-ribut dulu ya waktu di Bursa Efek Indonesia mengenai kejatuhannya dan sebagainya saya enggak ulang lagi terus kemudian dia kan katanya sih ada perbaikan baru kemudian ada perbaikan laporan keuangan juga walaupun terakhir masih minus ya seperti itu ya ruginya masih ya lumayan juga tiba-tiba kok hari Jumat kok sahamnya naik tinggi gitu ya Pak Sunar ada apa untuk berita pastinya sih saya belum dapat ya seperti itu ya nah ini kalau kita perhatikan volumenya naik naik tinggi banget ya seperti itu ya dan kalau kita perhatikan mengenai AISA ini sebentar ya saya lihatkan dulu ya jadi saham AISA ini dia lumayan banyak dibeli oleh broker dari CC CC ya KK kemudian TP EP dan HP ya seperti itu ya jadi transaksinya memang luar biasa tinggi juga ya volumenya nah kalau kita perhatikan ini kan ekornya panjang ke atas ya grafik daily-nya saya belum bahas weekly-nya ya kalau weekly-nya nanti kita bahas kalau dari daily-nya ini dia kan titik breakout sebelumnya di area 163 ya jadi sebenarnya untuk AISA ini kalau misalnya Anda mau spekulasi untuk buy saran saya sih boleh aja kalau mau spekulasi tapi jangan lupa yang sudah punya juga ya kalau mau pasang trili stop-nya atau stop loss-nya saya saran saya di area sekitar 153 ya jadi kalau Anda mau ikutan spekulasi buy boleh aja tapi tentu saja resikonya lumayan tinggi juga jadi kalau misalnya Anda nggak berani lebih baik jangan ya kalau mau Anda mau coba boleh aja ini masih ada peluang naik nggak pasional ada ya jadi pasang stop loss-nya di 153 nah target price-nya kira-kira berikutnya dimana ya saya pakai aturan dari high yang sebelumnya aja yang disini di 168 itu terdekatnya kemudian berikutnya di area disini ya saya pakai acuan kurang lebih di area 189 disini ya kemudian kalau kita perhatikan dari high-nya hari Jumat ya itu kan high-nya di 182 ya jadi kurang lebih itu dia 180-an disini ya resistennya ya saya ambil dari kurang lebih garis disini ya jadi ini saya gambarkan aja agak di atas juga kurang lebih garis-garisnya support resistennya untuk AISA ya jadi kalau yang mau trading ini garis-garisnya ya silahkan dicatat juga jadi bahasanya kalau mau base sekarang boleh bertahap aja naik ke atas 168 tambah lagi atau average up target price-nya di 180 jadi kalau dia berhasil breakout lagi kita boleh tambah lagi atau average up nggak pas senar boleh ya target berikutnya di 189 200 dan 212 nah apakah bisa naik ke sana ekornya panjang ke atas kalau kita perhatikan sebelumnya ya ini ada ekor panjang ke atas biasanya sih dia cenderung koreksi ya ini ekor panjang ke atas koreksi ekor panjang ke atas walaupun besoknya masih bisa naik tapi kalau kita perhatikan disini naiknya juga nggak sampai tinggi banget sampai 2 digit lebih dari 50% sih nggak ya ini kalau kita perhatikan disini ekor panjang sampai sebelumnya ya disini ya 6 Oktober 2021 dia ekor panjang hanya di 248 besoknya masih naik lagi di 256 jadi game-nya nggak sempurna tinggi banget jadi kalau mau buy boleh aja tapi jangan terlalu agresif ya itu saran saya nah kalau dari weekly-nya kalau mau digambarkan support resistennya ini memang resisten dekatnya di 163 kemudian berikutnya dia akan menguji area disini ya ini 189 jadi ini saya ambil dari swing hanya disini jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss jangan lupa ya kalau turun di banyak 150 misalnya seperti itu ya atau 1610 ya seperti itu ya mulai jual ya pasang stop lossnya atau stop lossnya bertahap aja kalau mau buy silahkan nah ini target berikutnya setelah 189 adalah di area swing high yang disini ya ini di 218 kemudian kalau dia break out lagi maka target berikutnya di 256 ya nah apakah dia akan berhasil naik lagi kita nggak akan pernah tahu pasti tapi kalau dilihat dari volumenya masih ada peluang ya ada berita apa saya belum tahu pasti ya tadi saya lihat sih belum ada sesuatu yang luar biasa ya aksi koperasinya ya jadi mungkin saya ketinggalan berita juga kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar kurang lebih sih seperti itu ya untuk Aisyah ya oke kemudian untuk BHIT nah untuk BHIT ini bagaimana Pak Sunar saya bahas karena ada dua orang di grup juga yang tanyakan mulai hari repu juga ada yang tanya juga ya seingat saya seperti itu ya jadi untuk BHIT kalau kita perhatikan di sini dia memang masih cenderung turun ya jadi support terdekatnya di bawahnya itu di 56 jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko kenapa dia lower low lower high dan lower close ya grafik mingguannya candle nya ya jadi kalau mau buy sekarang menurut saya sih boleh aja kalau mau spekulasi di 63 karena ini garis 63 adalah area resistance sebelumnya di sini ya yang saya kembarkan dari swing high di sini jadi mau buy sekarang boleh aja tapi menurut saya tunggu aja di area 56 jadi kalau dia turun di bagian 56 kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atas 56 karena kalau di bagian 56 untuk BHIT ini dia risiko akan tidur di 50 tapi kalau dia selama di atas 56 kalau dia rebound mantul ke atas lumayan menarik kalau yang suka bottom fishing di bawah dekat harga 50 karena ada yang beberapa tipe trader yang berani nanggung risiko silakan aja kalau mau buy next di 56 atau bagi sekarang ya boleh aja 63 ini ya tapi kalau mau pasang stop loss ya pakai aduannya low-nya minggu lalu jadi 58 58 turun bayar 58 jual low-nya bayar 56 jual low-nya semuanya jadi kita bisa aja belinya bertahap aja tapi ini resikonya lumayan tinggi ya volatilitasnya juga tinggi nah apakah ada buang rebound Pak Sunar kalau kita lihat kan dari daily-nya ya jadi dia itu pas dikari saya yang saya sudah berikan ini daily sama weekly memang sedikit berbeda garis-garis yang sudah saya berikan tapi jangan bingung terserah apapun yang mana ini sebelumnya saya sudah gambarkan disini ya ada saya kasih kota ini ini area bayar weakness-nya jadi kalau dia koreksi dari atas ke bawah turun di bayar 59 kemudian dia berhasil rebound disanalah semangat kita untuk bayar weakness yang di bawah tapi tentu saja saya sarankan jangan terlalu banyak kalau misalnya Anda gak berani nanggung risikonya yang lebih baik jangan karena ini risikonya tinggi ya downtrendnya masih kuat walaupun dia rebound karena kalau kita perhatikan sebelumnya disini ini rebound satu hari ya tanggal 20 September kemudian besoknya masih higher higher daripada hari sebelumnya tapi dia gak lama lagi langsung turun ya jadi ini risikonya masih lumayan tinggi baiknya bertahap aja kalau dia naik ke atas 66 tambah lagi naik ke atas 69 tambah lagi taket berikutnya di 76 81 dan 85 itu untuk BHIT gak ada yang spesial setahu saya beritanya ya tapi kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar juga kurang lebih cukup berikutnya AMAR jadi kalau kita lihat AMAR ini belum pernah saya bahas sepertinya di weeklynya nah ini resistennya di 278 intinya ya kalau dia masih di bawahnya 278 untuk AMAR ini sebenarnya masih cenderung resiko ya kalau kita perhatikan disini dari atas ke bawah dia turun dibayar 278 dia lama ya konsolidasinya bisa lama ya walaupun ini disini ya kalau kita perhatikan di April ini 2021 dia mulai terlihat return tapi gak lama lagi minggu depannya dia koreksi ya seperti itu ya jadi intinya disini selama masih di bawah 278 sebenarnya untuk AMAR ini masih resiko entah ini tiba-tiba naik apakah ada aksi kooperasi penerbitan saham baru HMTT atau password placement dan sebagainya saya gak cek ya seperti itu ya jadi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar beritanya apa tapi disini saya fokusnya kepada pergerakan harga sahamnya nah misalnya kalau anda sudah beli pasang aja stop lossnya di swing low-nya ya maksud saya di low-nya minggu lalu di 2020 ya jadi kalau dia turun dibayar 220 lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia bisa turun dibayar 200 ya testing area sekitar 180-an jadi untuk AMAR ini kalau yang mau buy boleh gak pas nanti nah kalau yang mau buy saran saya ini kalau kita perhatikan 3 minggu yang lalu ya candle-nya itu high-nya di 256 jadi kita tunggu aja kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 256 ya kita mulai buy buy-nya bertap aja jangan terlalu banyak santai aja naik ke atas 278 kita tambah lagi kalau dia breakout ke atas 302 tambah lagi target pass-nya sekitar 332 jadi saya pakai ajuan swing high-nya ya tadi candle mingguannya disini ini grafik weekly-nya support resistance-nya untuk weekly-nya jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya si nanggun dia masih testing area resistance 256 jadi tunggu sekalian breakout ke atas atau kalau misalnya mau murah lagi tunggu di area buy-nya 2020 boleh aja tapi resiko sih saran saya kalau mau buy lebih baik tunggu atas 256 aja jadi kalau tunggu di banyak 2020 makin resiko ke bawah ya kurang api seperti itu ini weekly chart-nya kemudian untuk delikat-nya disini arahnya MA20-nya kalau kita perhatikan ini turunnya masih cenderung kuat ya walaupun ini kalau kita perhatikan hari Jumat tanggal 30 September ya penutupan dari bulan September dia naik ya 2022 ya nah ini dia akan menguji area resistance yang terdekatnya di 256 ya jadi kalaupun Anda mau spekulasi buy saran saya sih tunggu aja paling cepat naik ke atas 256 ya seperti itu ya ditunggu kalau dia breakout silahkan coba tapi ini terus terang aja resikonya besar banget ya karena likuiditasnya masih kurang ya walaupun kalau kita perhatikan ini MA5-nya volumenya sudah mulai naik volumenya juga naik tinggi ya jadi ini resikonya masih cenderung besar juga 256 ke atas itu paling cepat kalau mau spekulasi buy tapi saran saya lebih baik tunggu aja naik ke atas 278 ya mungkin lebih amannya disitu ya karena kalau kita perhatikan disini sebelumnya kalau dia koreksi dari atas ke bawah kemudian dia berhasil rebound itu kalau kita perhatikan naik ke atas 278 dia lumayan aman ya kalau di atas 278 dia ada kebutuhan cenderungan bisa naik ke 300 sama dengan 330-an ya lumayan lah seperti itu ya jadi kalau masih di bawahnya 278 terus sekarang aja masih resiko ya nah ini kalau dari weeklynya rantai ini juga sama ya 278 ya jadi mau amannya tunggu aja ke atas 278 memang kadang-kadang belinya di atas itu kenapa pas sunar aku gak beli sekarang aja murah karena kita maunya ya kita itu menimbang antara risiko dan rewardnya kalau risikonya masih terlalu tinggi karena dia masih strong-strong trend ya kita lebih baik tunggu nya banyak di atas jadi berarti alasannya adalah untuk konfirmasi ya bukan karena sebelumnya ada yang tulis di komentar satu orang ya satu atau dua minggu yang lalu gitu ya memang ada sih di channel saya yang komentar negatif itu selalu ada ya ada yang katakan yang dua minggu yang lalu ya kalau saya itu kalau bikin video kok belinya disuruh di atas beli yang di bawah ketika dia turun murah kita beli ya kita sebenarnya di saham itu bukan masalah murah atau mahalnya ya seperti itu ya kita bisa tuan atau enggaknya seperti itu ya kalau pun murah tapi kita nantinya terjebak ke value trap ya ada yang pakai strategi value investing ya value trap jadi walaupun murah tapi enggak ada demandnya jadi salah satu talk show yang dia diadakan oleh murah aset ya dengan salah satu petingginya dari istilahnya itu kayak reksadana gitu ya dana kelolaan ya manajemennya MI ya disana dia mengatakan waktu di interview dari 26 tahun pengalamannya itu yang dia pentingkan itu sebenarnya bukan hanya fundamental ya bukan hanya teknikal juga tapi yang penting adalah dari money flow nya ya seperti itu ya ada enggak uang yang masuk ke dalam gitu ya ke dalam sahamnya gitu ya nah kalau sahamnya bagus tapi enggak ada uang yang masuk ya enggak ada institusi yang mau buy ya ya sepertinya akan stagnant ya terjebak di value trap itu katanya dia seperti itu ya jadi ya kita ikutin aja ya seperti itu memang resikonya tinggi sudah saya sebutkan yang untuk amar ini ya kita enggak tahu cek juga ya apakah ada aksi kopulasi saya enggak enggak tahu ya saya belum cek beritanya saya fokusnya diperkatakan harga sahamnya kurang lebih seperti itu untuk amar oke berikutnya untuk best best ini kalau dari weekly chart nya sudah pernah saya gambarkan super resistance nya ya garisnya 162 153 area buy a witness di 143 ya nah disini kalau kita perhatikan memang arahnya dia itu masih mengarah ke atas ya primary trend nya sebenarnya masih cukup menarik ya karena low nya yang disini itu masih lebih tinggi daripada low nya yang sebelumnya disini ya memang fluktuasinya untuk best ini tinggi banget tapi disini garisnya 162 sudah saya berikan ya jadi kalau minggu ini dia berhasil naik kita perhatikan hanya disini 164 ya jadi minggu ini kalau dia naik ke atas 164 ya hanya 1 tick sih ya hanya 164 boleh buy kalau yang mau spekuasi buy ya naik ke atas 173 tambah lagi kemudian break out ke atasnya ini ya 187 target best berikutnya di 195 dan buy on weakness di area bawah adalah 143 ya kurang lebih ya ini sudah saya gambarkan 143 saya ambil dari swing high sebelumnya disini ya jadi kalau yang misalnya mau tunggu di bawah ya 143 artinya kalau dia koreksi return barusan kita buy ya seperti itu ya kalau misalnya gak mau buy sekarang masih mau yang lebih murah lagi ya 143 tapi kalau turun di bawah yang 143 saran saya jangan buy on weakness karena kalau kita perhatikan kalau dia turun di bawah yang 143 ya dia resikonya bisa dalam banget ya bisa turun sampai dengan 110 atau 105 di bawahnya seperti itu ya jadi mau murah sih boleh aja tapi jangan terlalu ambil resiko ya kecuali anda berani tanggung resikonya ya gak apa-apa terserah anda juga ya seperti itu ya nah untuk dari di licatnya disini ini area buy sudah saya gambarkan kurang lebih di area sekitar ini ya ini sekitar area 142 sampai dengan 146 ya seperti itu ya ini kurang lebih ya seperti itu nah kalau misalnya gak dikasih ya kita lihat aja ini 153 kan ada garis saya ya jadi dia berhasil rebound mantu ke atas ya disalah sepanggitan untuk buy tapi buy-nya jangan terlalu banyak kenapa Pak Sunar karena ini masih banyak MR20 nya jadi kita buy-nya bertahap aja naik ke atas 170 tambah lagi breakout ke atas 190 kita boleh tambah lagi atau average up boleh ya nah dia berhasil naik ke atas 190 ya nah kira-kira berikutnya kemana ya kita lihat aja setelah 190 ini kurang lebih sekitar 200 sebentar ya sekitar 216 ya seperti itu ya jadi peluangnya masih ada gak maksudnya untuk lanjut lagi naik ke atas masih ada kemungkinan tapi ini belinya jangan terlalu banyak ya masih dibawah MR20 nya walaupun MR20 nya ini masih cenderung mendatar tapi masih cenderung bagus lah ya masih cenderung mendatar tapi bagus ya gak terlalu turun bawah ke bawah langsung nunggi gitu kan gak jadi masih ada peluang untuk naik lagi kurang lebih seperti itu untuk best oke kemudian berikutnya untuk BFIN nah BFIN bagaimana kalau kita lihat dari weekly nya ini saya gambarkan dulu ya garis-garisnya dia akan menguji resistance 1230 supportnya saat ini kurang lebih kalau kita ambil dari swing rate sebelumnya disini itu di 1045 ya jadi dia kurang lebih masih di tengah-tengahnya nah saran saya kalau mau buy ya tunggu aja di area buy on interest nya 1045 kalau misalnya gak dikasih kita buy high sell higher ya jadi kalau dia naik ke atas 1230 yang mau buy silahkan naik ke atas 1320 ya disini tambah lagi atau average up target pas berikutnya kurang lebih 1460 ya saya ambil dari swing hanya disini ya jadi ini support resistance untuk weekly nya acuanya seperti itu jadi trading ataupun investasi itu sebenarnya mudah kalau sudah ada acuanya dimana kita pasang trading stop dimana kita pasang stop loss kalau dia berhasil naik lagi kapan kita tambah lagi atau average up ya ini garis-garisnya sudah saya bantu ini untuk weekly nya atau mingguannya kemudian untuk daily nya ini ya dia akan rebound naik tinggi lumayan menarik sih ya kalau kita lihat pembelian nasi juga masih lumayan bagus ya jadi selama di atas 1100 dia masih cukup menarik jadi kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak kenapa? karena MA20 nya itu mengarah ke bawah ya walaupun dia sudah memotong ke atas nah disini kalau dia naik lagi ke atas 1200 mau tambah lagi atau average up silahkan naik ke atas 1250 tambah lagi ya jadi target berikutnya di 1300 dan 1350 ada yang tulis di kolom komentar ya sarannya Pak Sunar kalau nyebut angkanya jangan terlalu cepat kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan mungkin video playback settingnya diperlampatkan 0,75 kali ya terus terang aja saya juga kejar waktu karena ada beberapa video yang juga saya harus buat ya seperti itu ya kurang lebih cukup ya untuk BFIN ya mudah-mudahan dia berhasil rebound intinya selama dia masih ditutup di alasan 1100 masih ada pulang untuk breakout lagi ke atas 1300 ada ya seperti itu ya kurang lebih cukup oke berikutnya untuk Hoki Hoki bagaimana Pak Sunar kok sepertinya ini lesu banget ini downtrendnya kuat banget ya walaupun ini dia sideways tapi sidewaysnya dia ini di bawah nah apakah ini sudah bottomnya Pak Sunar rata yang tanya begitu ke saya ya nah kalau kita lihat ini low-nya di 122 ya jadi ini ada resistance terdekatnya yang dia berusaha tembus tapi dia belum berhasil ya ini di 144 ya jadi terakhir minggu lalu tentu di 144 tapi belum berhasil di atasnya nah strateginya kalau mau pay sih boleh tunggu buy and increase di sekitar 112 artinya kalau dia koreksi kemudian rebound mantu ke atas atau nyentuh seperti ini ya kemudian besoknya rebound ya kita boleh pay tapi pay-nya jangan terlalu banyak karena ini downtrendnya masih strong nah kalau dia berhasil naik ke atas 144 kita boleh pay up yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi silahkan naik ke atas 154 ya tambah lagi average up target pas berikutnya dia akan menguji 165 dan titiknya disini kurang lebih sekitar 180 jadi untuk hoki ini sebenarnya masih ada peluang gak pas untuk naik resikonya sebenarnya masih tinggi ya seperti itu ya mungkin yang paling aman ya paling cepat ya kalau mau tunggu yang naik ke atas 144 ya ini saya agak tebalkan aja 144 ya kenapa 144 kalau kita lihat disini dari sebelumnya ya nah dia akan turun dari atas ini dari sekitar 250an kemudian turun nah dia kan bertahan di 144 ribbon ya seperti itu ya ini juga sama turun drastis kemudian 144 dia ribbon ke atas nah jadi paling amannya tunggu kalau dia naik ke atas 144 ya kalau mobile sekarang memang masih tanggung di tengah-tengahnya ya seperti itu ya ini weekly-nya atau mingguannya kalau untuk delikatnya ini seringkali volumennya hilang ya jadi kecenderungan likuidasinya itu masih kurang ya kurang liquid ya jadi hati-hati ini support di bawahnya 122 tetap sama resistance dekatnya 144 ya yang dia harus lampui lampui ya kemudian berikutnya 154 nah setelah 154 kurang lebih di area sekitar 165 ya ya kurang lebih garis-garisnya sama lah ya dengan yang di weekly-nya tadi ya ini saya hapuskan jadi paling aman nyatu aja kalau dia naik karena 144 kenapa kalau beli bayi sekarang Pak Sunar biasanya sih ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya misalnya nanti naik sampai 165 gitu ya kemudian ada yang bilang oh Pak Sunar saya belinya di bawah 122 gitu ya ya sudah terjadi ya karena ngomongnya gampang coba kalau dia malah turun lagi ke bawah 122 ya mungkin ke 70 atau 50 gitu ya bahkan tidur ke 50 misalnya ya saya ngadakan ke 50 pasti dia di maja nggak ngomong-ngomong gitu ya ya kadang-kadang ada aja orang yang laki ya dia belinya di bawah kemudian nggak lama lagi terbang bisa aja seperti itu ya bukan berarti anonisa teknikalnya bagus ya belum tentu tapi saya nggak menjelahkan orang lain ya kalau kita lihat disini memang kecenderungan downtrendnya masih kuat ya tadi dari weekly-nya ini walaupun sideways tapi dia masih sekitar menguji 122 ya mau yang spekulasi by sekarang ya boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya pasang stop process di 122 volumenya masih terlalu kecil ya walaupun ini sebenarnya naik tapi seringkali hilang ya hati-hati juga ya seperti itu ini kan kalau kita lihat disini 2 hari naik volumenya naik tinggi yang kedua kemudian berikutnya dia koleksi dalam volumenya berkurang setengahnya nah masalahnya kalau volumenya berkurang ya selama harganya dia nggak tembus lagi biasanya sih masih cenderung tolerasi bagus nah masalahnya kalau Anda mau jualan ya volumenya nggak ada atau tiba-tiba berkurang ya nanti jangan-jangan nggak bisa laku ya harganya bisa turun drastis juga ya kurang lebih sih seperti itu ya untuk hoki cukup ya ini sudah 6 saham nanti jangan lupa cek video yang lainnya untuk video yang lainnya playlistnya dari video resursi 2 ini yang baru saja kenal channel Samprofit jangan lupa subscribe like jangan lupa lonceng notifikasinya kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya jadi kalau Anda kasih saran sih saya sih boleh ya saya selalu menerima saran tapi kalau sarannya Anda itu komentar Anda itu cenderung dalam tanda petik menghina saya saya nggak terima ya terus terang nggak terima kenapa bukan saya nggak mau dikritik nggak saya nggak mau terima komen dari haters ya seperti itu ya Anda kalau nggak suka sama channel saya boleh tapi nggak perlu terlalu ngomong yang nggak karu-karuan gitu ya yang nyindir-nyindir atau ngata-ngatain menyesatkan seperti itu ya padahal saya nggak pernah menyesatkan orang lainnya seperti itu ya semuanya sudah tergambarkan jelas saya sudah sebutkan supportnya seperti apa resistannya dimana trendnya seperti apa juga sudah saya sebutkan ya kurang lebih seperti itu seperti biasanya saya doa selalu semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin terima kasih banyak sekian tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati